heeeh tapi sekarang sudah hanya sepatu lancar ada sepatu ini Leni Popo datang ke sini lagi kemarin kan sudah pernah oke gak bahaya tak berasa apa sih berasa itu eh yaudah sing sing kamu disini dulu disini dulu disitu anu ya masih caham masih baju wangi bisa kemas dulu yang mulai hadir selamat sama istri sama anak oke oke kenapa pak menikah dari sini mas ini loh guys memang ajian tapi saya gak begitu perhatikan begitu yang terakhir itu habis salam itu kok kelihatan langsung saya berangkat anehnya gini guys terus saya itu biasanya nyumpir itu dari bayuang ke lumacang itu tiga kali berhenti ini tadi berangkat dari rumah jam tiga sore sampai sini pagi itu gak ngantuk ya gak loyo teras terus masak Allah ya Allah ini uang 200 ribu sama segini kan makasih guys ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah gus udah diizinkan untuk mengaji bareng di tempatnya gus iya oke saya bisa datang kesini tuh ini gus ceritanya gus iya iya gimana saya itu seharusnya berangkat ke Tanah Suci itu tahun 2012 dulu mungkin karena saya banget banget badunya sampai orang tua saya itu pusing ngurusin saya saya dibayarin ONH setelah di setelah papa sama ibu saya itu tindak haji saya pulang katanya biar tobat biar mandek nakalnya lah di tahun 2012 itu saya belum mau berangkat tahun 2011 nya itu padahal dalam waktu nya iya terus terus saya gak mau berangkat saya sampai dimarah-marahin sama ibu almarhum papa papa saya meninggal disana ibu kondor sendiri almarhumah ibu marah-marah sampai setengah tahun kus lebih jengkel ke saya saya tetap bilang buksa belum siap ke Tanah Suci saya kelakuan tiap hari aja udah belum bener sama sekali tiap hari mampu kus terus oke itu masih apa masih belum nikah udah nikah udah nikah terus saya bilang sama kakak saya yang pertama itu perempuan mbak aku mau berangkat ke Tanah Suci nanti aja lah belum siap bilangin ke ibu terus mbak pelan-pelan bilang ke ibu terus akhirnya saya ke kemenangkan di ya udah mau berangkat berapa tahun kemudian enggak saya mau berangkatnya bareng sama kakak saya yang perempuan kalau saya berangkat sendiri saya takut saya nggak berani karena denger cerita itu kalau di rumah di sini itu kita kelakuannya kayak gimana di sana bakal dibalas gitu terus terang bikin takut kemudian saya ditanya muncul dah pokoknya kakak saya sekarang belum bayar ONH nanti kakak saya bayar saya berangkatnya minta bareng akhirnya saya bisa berangkat tahun ini saya sebulan sebelum berangkat itu takut lagi Gus takut bener-bener takut saya hampir nggak berangkat lagi saya sholat saya minta petunjuk nah kok liat titok ikip degingane pusat degingane pusat tak liat terus degingane pusat itu apa nah itu saya baru mudeng wis bismillah lah orang berserah diri sama Allah mudah-mudahan saya di sini sering berdantem mukulin orang mabuk mudah-mudahan di sana nggak ada yang ngajak mabuk karena kan tadi awatirnya itu dibalas itu loh ya terus-terus mudah-mudahan di sana nggak ada yang mukulin saya dah saya doa dari rumah intinya apa yang perbuatan-perbuatan tidak baik yang pernah saya lakukan terhadap orang lain saya nggak mau dibalas di sana terus sambil berangkat itu saya sebelumnya itu sering ngeliatin tiktok sampai di tanah suci saya itu selalu berdoa di tempat-tempat mustajib berdoa untuk bus idam terus saya punya keinginan saya kepingin mudang bus idam itu ngaji di burwasaba di bajar negara tempat saya disana itu saya doa sampai saya itu tidur mimpi-mimpi bus saya di tanah suci di Mekah di Madinah itu saya mimpi dua kali saya nyari di Instagram mana kontak yang bisa dihubungi terus saya kebetulan bertemu dengan Mas Aver saya bisa komunikasi di tanah suci saya bisa video call bisa teleponan saya diizinkan sama bus idam untuk silaturahmi kesini untuk ngaji di kediamannya bus idam saya senang banget begitu saya mau pulang kurang lima harian ya Mas itu saya ditelepon lagi terus udah nanti shohan dulu ke tempat bus idam insya Allah saya shohan kebetulan ini kan bulan Muharra kemarin ada banyak pengajian saya suruh nyari-nyari di IAI itu mendapat ya wislah saya niat banget kesini kebetulan saya ajak pas beliau ada acara bus jadi saya berangkat kesini berkepat sama Ustadz Latif sama Pak Samad sama Oferi saudara saya yang dikirim sampai kesini Alhamdulillah selamat terus saya cuma minta doa bus intinya mudah-mudahan taubat saya itu diterima Allah subhanahu wa ta'ala amin mudah-mudahan taubat saya itu menjadi taubat tanah suha amin saya anak saya itu seperti saya gitu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih